Biar badan hancur lembur, artinya kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh istirahat, kita tidak boleh lupa bahwa perjuangan belum selesai. Biar badan hancur lembur, kita tetap bertempur. Saudara sekalian, tentu banyak yang mengartikan bertempur itu lawannya siapa. Bertempur senjata-senjata sudah enggak musim lagi. Tapi tadi sudah dijelaskan Pak Prabowo, jelas sekali bahwa kita bertempur melawan ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidakbenaran.